Pemirsa, Waga Ketua DPRD, selaku Ketua Dekopinwil Provinsi Jampi, Faisal Riza, menyampaikan akan terus mendorong agar kooperasi tetap aktif. Salah satunya dengan peningkatan SDM, bekerjasama dengan Dinas Kooperasi lewat pelatihan. Anggota kooperasi juga harus memahami digitalisasi dan mengembangkan aplikasi. Hal tersebut disampaikan Faisal Riza saat menghadiri peringatan Hari Kooperasi Nasional ke-76 Tingkat Provinsi Jampi 2023 di halaman kantor Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jampi. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jampi yang juga selaku Ketua Dewan Kooperasi Wilayah atau Dekopinwil Provinsi Jampi, Faisal Riza menghadiri puncak peringatan Hari Kooperasi Nasional atau Harkop Nas ke-76 Tingkat Provinsi Jampi tahun 2023. Perayaan Hari Kooperasi tahun ini mengangkat tema Transformasi Kooperasi dan UMKM Masa Depan bertempat di halaman kantor Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jampi, Kamis 25 Agustus pagi. Menjadi tamu kehormatan dalam acara tersebut, Faisal Riza mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus Dekopinwil Provinsi Jampi yang sudah bersinergi bekerjasama dengan Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jampi. Faisal Riza menyampaikan bahwa angka pertumbuhan kooperasi cukup tinggi, khususnya di Provinsi Jampi, jumlah kooperasi saat ini lebih dari 4 ribuan. Akan tetapi, terkait keaktifan kooperasi masih di bawah 50 persen. Hal ini sebenarnya tidak jauh dari rata-rata nasional. Dengan kondisi saat ini, perlunya pengembangan SDM kooperasi sebagai salah satu tolak ukur. Dekopinwil kata Faisal Riza selalu mendorong agar kooperasi-kooperasi itu semakin aktif, dan kooperasi yang tidak aktif harus didata. Selain itu, angka yang melaksanakan rapat anggota tahunan sebagai syarat dari kooperasi untuk tetap melakukan kegiatannya juga cukup kecil, dan hampir 500 kooperasi yang sudah melaksanakan rapat tahunan sebagai salah satu syarat. Dalam kesempatan tersebut, Faisal juga melaporkan bahwa anggota kooperasi di Provinsi Jampi ada 100 lebih dari 115 ribu. Jumlah tersebut terbilang cukup besar, sehingga menjadi kekuatan bagi Provinsi Jampi. Oleh karena itu, Faisal juga mendorong peningkatan kualitas SDM kooperasi melalui kegiatan-kegiatan pelatihan, khususnya terkait digitalisasi yang menjadi tema harkopnastik ke Provinsi Jampi. Menurutnya, hal ini sangat luar biasa agar seluruh aplikasi-aplikasi dari kooperasi harus dikembangkan. Karena itu, fokus daripada kami saat ini adalah pengembangan peningkatan sumber daya manusia di kooperasi-kooperasi. Kemarin kami telah melaksanakan kegiatan pelatihan kepada pengurus kooperasi, bagaimana mereka bisa melaksanakan salah rutin kegiatan-kegiatan yang menjadi kewajiban dari kooperasi, sehingga kooperasi untuk itu bisa aktif di data kami hal seperti itu. Secara nasional juga sebenarnya, seperti yang saya sampaikan tadi, memang angka keaktifan kooperasi itu berpisah 40-50 persen.